12 tahun lalu, Gorong-Gorong ini jadi salah satu saksi bisu atas fenomena politik Indonesia, yakni kebangkitan sosok Joko Widodo. Nah, saat ini kami sedang berada di lokasi ini, dan kami akan melihat apakah ada perbedaan Gorong-Gorong ini dengan 12 tahun yang lalu. Lokasi Gorong-Gorong ini terletak di sekitar Bundaran HI. Beberapa ciptaan berita menyebutkan kalau Gorong-Gorong ini berada di depan Kedutaan Besar Jerman, tapi ada yang menyebutnya di depan Hotel Mandarin Oriental. Kalau dilihat dari foto ini, terlihat ada daun-daun di belakang foto yang menunjukkan lokasi ini mirip di depan gedung Hotel Mandarin. Pertanyaannya, ngapain sih Jokowi sampai masuk ke Gorong-Gorong ini? Jokowi mampir ke Gorong-Gorong ini untuk meninjau penyebab banjir yang terjadi di Bundaran HI. Di sini, Jokowi bilang kalau Gorong-Gorongnya terlalu kecil. Katanya begini. Dalam kunjungannya ke Gorong-Gorong itu, Jokowi juga mengajak Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI saat itu, Eri Basworo. Eri bilang ukuran diameter yang ideal adalah 1 meter dan seharusnya berbentuk kotak. Jokowi juga bilang pelebaran diameter itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lalu, apakah ada perbedaan setelah Jokowi masuk Gorong-Gorong? Sebulan setelah Jokowi masuk Gorong-Gorong, Bundaran HI kembali terendam banjir. Itu tercatat pada tanggal 17 Januari 2013. Pada masa ini, Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Banjir yang coba parah itu bikin Jokowi menetapkan status tanggap derrot hingga 27 Januari 2013. Jika dilihat lebih lanjut lewat dokumentasi di Google Maps, April 2013 hingga Maret 2023, tampak atas Gorong-Gorong memang tidak terlihat berubah. Dua tahun kemudian, banjir juga terjadi pada 11 Februari 2015, kawasan sekitar Jalanan Sudirman dan MH Tamrin. Enggak sampai situ. 30 Agustus 2016, Bundaran HI juga terendam banjir setinggi 30 cm. Banjir juga beberapa kali sempat merendam istana kepresidenan. Yang dilakukan oleh PMD DKI selama ini, kecairannya Pak Jokowi, Pak Ahok, sampai dilanjutkan oleh Pak Anies dan Pak Heru sekarang, tidak ada rehabilitasi besar-besaran saluran dendam sokota kita. Harusnya tadi dilakukan, memiliki rencana induk terpadu, ada saluran air, trotoar, jadinya nantulitas, sehingga pada saat setiap kali kegiatan pembangunan itu satu paket. Lokasinya satu paket. Dan itu bisa dilakukan secara bertahap. Kembali ke daerah Gorong-Gorong yang dikundarkan lagi. Kembali lagi, itu provisi yang besar. Kita jadi maklumlah, misalnya kemarin Pak Jokowi ngecek, tetapi tidak diikuti dengan tindakan nyata. Karena itu tadi, apakah itu hanya sekadar pencitraan? Masalahnya sudah tahu kan ya? Tapi kok tidak ada? Bahkan kalau saya boleh kata, sejak Pak Jokowi ngecek Gorong-Gorong sampai sekarang, itu tidak ada rencana induk terpadu tadi. Saya tidak lihat rencana induk terpadu. Jaluruhan, drain nussel, yang otomatis seharusnya terkait dengan rencana induk, jaringan utilitas dan juga jaringan rencana induk trotoar. Kita itu satu lokasi. Itu tidak ada, barang itu sampai dengan sekarang itu tidak ada. Sudah 12 tahun sejak Jokowi masuk Gorong-Gorong ini? Selama 12 tahun, dinamika politik Indonesia berubah. Selama 12 tahun pula, corak hujan terus tingkat. Permukaan laut bertambah, dan permukaan tanah di Jakarta terus menurun. Saat ini, warga Jakarta dihadapkan dengan tiga pilihan baru. Pertanyaannya, ada nggak yang mau mengikuti jejak Jokowi yang masuk ke Gorong-Gorong? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!